Ferry Irawan tampaknya sudah mufkan dari Vena Melinda, terbukti kini ia dikabarkan sudah punya gandengan baru. Kabarnya nasib padang yang mempersatukan Ferry Irawan dengan pacar barunya tersebut. Ferry Irawan mengaku nyaman bersama pacar barunya Tanti Oktavia. Hal itu lantaran Ferry dan Tanti sudah kenal sejak SMA lalu punya kesamaan soal selera makan dan aktivitasnya di politik. Dengan kondisi tersebut maka Ferry Irawan merasa dengan Tanti kedepannya bisa bersatu. Seperti Ferry Irawan mengungkapkan jika dia dan pacar barunya suka nasib padang. Kita hobi makan nasib padang, ungkap Ferry Irawan dikutip dari YouTube Intensin Festival Sipada Sabtu 14 Oktober 2023. Duda Vena Melinda ini mengatakan dirinya dan Tanti punya banyak kesamaan hingga membuatnya nyaman. Pokoknya kalau sama beliau ini nyaman, apapun kita yang tukar pikiran aja sharing ngobrol diskusi banyak lah. Dalam kesempatan yang sama Tanti Oktavia menuturkan bahwa dirinya dan Ferry sama-sama terjun ke dunia politik. Maka dari itu dikatakan Tanti, setiap obrolannya dengan Ferry Irawan pasti nyambung. Ngobrolnya nyambung ya karena kita kan sama-sama juga di politik ya ucapnya. Lebih lanjut, Ferry pun mengaku selalu bisa membicarakan sesuatu dengan Tanti. Tak hanya itu ia dan Tanti juga perawatan ke dokter yang sama. Terus, kita sama-sama perawatan dokternya sama terangnya. Diketahui sebelumnya Ferry Irawan sempat menjalani hukuman penjara karena buntut kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Vena Melinda hingga dikugat cerai. Pada Kamis 17 Agustus 2023 lalu, Ferry Irawan sudah resmi bebas karena mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Setelah cerai dengan Vena Melinda Ferry Irawan, kini justru sudah tak malu-lalu lagi memperkenalkan kekasih barunya ke publik. Ferry Irawan mengaku sudah mengenal lama Tanti Oktavia. Menurut Ferry Irawan, sudah kenal Tanti Oktavia sejak SMA lalu putus hubungannya dan kini terjalin lagi. Dan ketika awal menjalin hubungan kembali dengan Tanti Oktavia, Ferry Irawan mengaku membawakan bakso.